Selamat pagi Adnan Kita hari ini ujian matematika ya Ujian modul 2 Hari terakhir ujian Yeay Kita mulai ya Oke Oke kita mulai ya Ujian matematikanya Soal Sekarang kita Mengerjakan bagian A Soal nomor 1 Oke soal nomor 1 ya Siap-siapkan ya Soal nomor 1 Terdiri dari berapa suku Bentuk aljabar Bentuk aljabarnya Ini ya Bentuk aljabarnya Terdiri dari berapa suku Minus Minus 6 X kuadrat Berapa suku dia Minus 6 X kuadrat Kurang X Tambah 4 Y Ini berapa suku ini Minus 6 X kuadrat Kurang X Tambah 4 Y Ini ada sukunya ada berapa Oke Apakah A 1 B 2 C 3 D 4 Yang mana jawabannya Apakah A 1 B 2 C 3 D 4 Yang mana Jawabannya 1 2 3 Tadi Minus 6 X kuadrat Kurang X Plus 4 Y Yang mana jawabannya Yang benar Diulang Yuk 1 2 3 Duh Salah Salah Sudah itu Soal nomor 2 Bentuk Minus Minus Lihat dulu nih Bentuk Minus 6 X kuadrat Kurang X Dan Plus 4 Y Minus 6 X kuadrat Kurang X Plus 4 Y Variable Variablenya Adalah Variablenya loh ya Apakah A Minus 6 Minus 1 Dan 4 Atau B X kuadrat X Dan Y Atau C X dan Y Atau D X kuadrat Kurang 4 Y Bentuk Minus 6 X kuadrat Kurang X Tambah 4 Y Variable-variablenya Adalah A Minus 6 Minus 1 Dan 4 B X kuadrat X dan Y C X dan Y X plus Y Yang D X kuadrat Minus 4 Y Yang mana Variable-variable Eh Gitu Soal nomor 3 Pada bentuk Aljabar Ini bentuk Aljabarnya Dilihat dulu X kuadrat Gak usah dipegang Cuma dilihat X kuadrat Kurang 2 X Kurang 5 Ada bentuk Aljabar di atas Pada bentuk Aljabar X kuadrat Kurang 2 X Kurang 2 X Kurang 5 Ini soalnya Ini loh ya Koefisien Koefisiennya adalah Koefisien loh ya Koefisiennya adalah A X kuadrat B 1 dan Minus 2 C Minus 2 X Dan minus 5 D Minus 2 dan Minus 5 Koefisiennya Dari bentuk Aljabar X kuadrat Kurang 2 X Kurang 5 Adalah A X kuadrat B 1 dan Minus 2 C Minus 2 X Dan Minus 5 D Minus 2 dan Minus 5 Yang mana Jawabannya yang mana Jawabannya yang mana Mana 1, 2, 3 jawabannya yang mana Itu Soal Kita Soal nomor 4 ya Diketahui Bentuk Aljabar Ini bentuk Aljabar Ntar Tunggu 3 A kuadrat Ini dilihat Dilihat dulu Tadanya Dilihat 3 A kuadrat Kurang 7 A Kurang 9 Diketahui ini 3 A kuadrat Kurang 7 A Kurang 9 Yang ini Nah 3 A kuadrat Kurang 7 A Kurang 9 Nah sekarang Suku Yang merupakan Konstanta Saja Yang konstanta Saja Yang itu Soal nomor 5 Koefisien Dari X Pada Bentuk Ini bentuknya Koefisien Dari X Pada Bentuk Ini 9 A kuadrat Kurang 7 A Tambah 12 Koefisien Koefisien Dari X Pada bentuk 9 X kuadrat Kurang 7 X Tambah 12 Berapa Apakah A 9 B Minus 7 C 7 D 12 Koefisien Dari X Yang berapa Apakah A A 9 B Minus 7 C 7 D 12 Yang mana Yang itu Soal nomor 6 Bentuk A jabar berikut Yang terdiri Atas 3 Suku Nah 3 Suku Kayak apa Itu ya Bentuknya Bentuk A jabar berikut Yang terdiri Atas 3 Suku Adalah A ABC Tambah P Q R Atau B AB Tambah AC Kurang BC Atau C AP Kurang P Q Atau D 3 AB Kurang 3 BC Bentuk A jabar berikut Yang terdiri Atas 3 Sukunya Apakah A ABC Plus P Q R Atau B AB Plus AC Kurang BC Atau C AP Kurang P Q Atau D 3 AB Kurang 3 BC Yang mana Jawabannya Yang A jabar Bentuk 3 Suku Soal nomor 7 Koefisien dari X Pada Bentuk A jabar Ini Koefisien dari X Pada Bentuk A jabar Ini X Kuadrat Kurang 5 XY Kurang 8 Koefisien X dari bentuk Aljabar X Kuadrat Kurang 5 XY Kurang 8 Adalah Berapa Apakah A 1 B Minus 5 C 0 D Minus 8 Apakah A 1 B Minus 5 C 0 D Minus 8 Yang 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 Koefisiennya Soal Nomor 8 Manakah Di bawah Ini Merupakan Pasangan Suku Suku Sejenis Sejenis Berarti Yang Sama Manakah Di bawah Ini Merupakan Pasangan Suku Suku Sejenis Apakah A 6 X Kuadrat Ditambah 6 X Kuadrat Dan 7 X Mangkat 5 Atau B A B Dan BC A C 2 X Y Dan 3 Y X Atau D X Y Z Dan X Kuadrat Y Z Manakah Di bawah Ini Yang Merupakan Pasangan Suku Suku Sejenis Berarti Suku Sukunya Sama Apakah A 6 X Kuadrat Dan 7 X 5 Atau B A B Dan BC Atau C 2 X Y Dan 3 Y X Atau D Z Dan X Kuadrat Y Z Yang Mana Soal Nomor 9 Pada Aljabar Bentuk Aljabarnya 3M Kurang 2N Tambah 9M Tambah 15N Kurang 6 3M Kurang 2N Tambah 9M Tambah 15N Kurang 6 Soalnya Suku Yang Sejenis Adalah Suku Yang Sejenis Yang Mana Berarti A 3M Dan Minus 2N B 9M Dan Plus 15N Atau Yang C Minus 2N Dan Plus 15N Atau Yang D 15N Dan Minus 6 Pada Aljabar 3M Kurang 2N Tambah 9M Tambah 15N Kurang 6 Suku Yang Sejenis Adalah Apakah A 3M Dan Minus 2N Atau B 9M Dan 15 Dan Positif 15N Atau Yang C Minus 2N Dan 15N Atau D 15N Dan Minus 6 Yang mana Yang suku Sejenis Nomor 10 Pada Aljabar Ada Bentuk soalnya Sama Pada Aljabar Pada Aljabar 3M Kurang 2N Aduh 3M Kurang 2N Tambah 9M Tambah 15N Kurang 6 3 Aljabarnya 3M Kurang 2N Tambah 9M Tambah 15N Kurang 6 Soalnya Pada Aljabar Suku Yang Tidak Sejenis Belaknya Tidak Sama Apakah A 3M Dan 9M Atau B Minus 2N Dan 15N Atau Yang C 3M Dan Minus 2N Atau Yang D Minus 6 Apakah Pertanyaannya kan Suku Yang Tidak Sejenis Belaknya Tidak Sama Apakah A 3M Dan 9M Atau B Minus 2N Dan 15N Atau Yang C 3M Dan Minus 2N Atau Yang B Minus 6 Yang Mana Jawabanku Yang Tidak Sejenis Yang Mana Ganti Lagi Soal Nomor 11 Sederhanakan Bentuk Aljabar Berikut 1 Atau Yang C 4A Tambah 2B Kurang 1 Atau D 8A Tambah 14B Kurang 1 Sederhanakan Bentuk Yang Tadi 3A 3A Kurang 5B Tambah 7A Tambah 7B Kurang 1 Jadi Apa Bentuknya Apakah A 10A Tambah 2B Kurang 1 Atau B 10A Kurang 2B Kurang 1 Atau C 4A Tambah 2B Kurang 1 Atau D 8A Tambah 14B Kurang 1 Yang mana Bentuk Sederhananya Bentuk Sederhana Dari Soal Tadi Yang mana Apakah A B C Atau D Yang mana Jawabanku Yang mana 1 2 3 Sudah Soal Nomor 12 Hasil Paling Sederhana Dari Aljabar Berikut Ini Soal Aljabarnya 5PB Tambah 13P Kuadrat B Kurang PB Tambah 1 Bentuk Apa Hasil Hasil Paling Sederhana Dari Aljabar 5PB Tambah 13P Kuadrat B Kurang PB Tambah 1 Adalah Apakah A A 17P Kuadrat B Tambah 1 Atau Yang B 4PB Tambah 13P Kuadrat B Tambah 1 Atau C 6PB Tambah 13P 13P Kuadrat B Tambah 1 Atau Yang D 17PB Tambah P Kuadrat B Tambah 1 Hasil Sederhana Dari Aljabar 5PB 5PB Tambah 13P Kuadrat B Kurang Kurang PB Tambah 1 Nah Hasil Sederhananya Apa Bentuknya Apakah A 17P Kuadrat B Tambah 1 Atau B 4PB Tambah 13P Kuadrat B Tambah 1 Atau C 6PB Tambah 13P Kuadrat B Tambah 1 Atau D 17PB Tambah P Kuadrat B Tambah 1 Yang mana Jawabannya Hasil Paling Sederhananya Soal Nomor 13 Hasil Jumlah Aljabar Berikut Ini Aljabarnya M Kuadrat Tambah 7M Kurang 5 Dan 3M Kuadrat Kurang 12M Tambah 3 Hasil Jumlah Aljabar Dari M Kuadrat Tambah 7M Kurang 5 Dan 3M Kuadrat Kurang 12M Plus 3 Adalah Berapa Hasil Aljabar Dari M Kuadrat Tambah 7M Kurang 5 Dan 3M Kuadrat Kurang 12M Tambah 3 Hasilnya Berapa Apakah A 4M Kuadrat Kurang M Kurang 2 Atau B 4M Kuadrat Kurang 5M Atau C 5M Kuadrat Kurang 5M Kurang 2 Atau D 45M Kuadrat Kurang 5M Kurang 2 Hasil Dari M Kuadrat Tambah 7M Kurang 5 Dan 3M Kuadrat Kurang 12M Tambah 3 Hasilnya Berapa Apakah A 4M Kuadrat Kurang M Kurang 2 Atau B 4M Kuadrat Kurang M Atau C M Kuadrat Kurang 5M Kurang 2 Atau D 4M Kuadrat Kurang 5M Kurang 2 Yang Mana Jawabannya Yang Itu Sudah Yakin Soal Nomor 14 Ini Bentuknya Buka Buka Kurung X Tambah Y Tutup Kurung Buka Kurung X Kurang Y Sama Dengan Apa X Plus Y Ini Buka Kurung Buka Kurung X Plus Y Tutup Kurung Kali X Buka Kurung X Kurang Y Tutup Kurung Nah Hasilnya Berapa Apakah A X Kuadrat Kurang Y Kuadrat Atau B 2 X Kuadrat Kurang 2 Y Kuadrat Atau C X Kuadrat Kurang 2 X Y Kurang Y Kuadrat Atau D X Kuadrat Tambah 2 X Y Kurang Y Kuadrat Hasil dari X Tambah Y Kali X Kurang Y Apakah A Semua pakai Kurung Ya Tadi A X Kuadrat Kurang Y Kuadrat Atau B 2 X Kuadrat Kurang 2 Y Atau C X Kuadrat Kurang 2 XY Kurang Y Kuadrat Atau D X Kuadrat Tambah 2 XY Kurang Y Kuadrat Yang mana hasilnya Eh Udah itu Soal Nomor 15 Ana Soal 15 Ini soal Terakhir Bagian A Ana Membeli 4 Buang Penghapus Dengan Harga Rp16.000 Ana Membeli 4 Penghapus Harganya Rp16.000 Berapa Harga Penghapus Persatuannya Apakah A Rp16.000 Atau B Rp10.000 C Rp4.000 D Rp6.000 Ana Membeli 4 Penghapus Dengan Harga Rp16.000 Berarti Harga 1 Berapa Apakah A Rp16.000 B Rp10.000 C Rp4.000 D Rp6.000 Berapa Harganya Berapa Harganya Itu Sekarang Kita Masuk Soal Yang Bagian B Matematika Bagian B Ini Ada 5 Soal Pilihannya Ada Dua Untuk Tiap Soal Soal Yang Pertama Sebutkan Koefisien Dan Variable Bentuk Aljabar Sebutkan Koefisien Dan Variable Variable Bentuk Aljabar Berikut Soalnya Bentuk Aljabarnya X X Kuadrat Kurang 12 X Tambah 10 X Kuadrat Kurang 12 X Tambah 10 Koefisien Dan Variable Yang Mana Apakah A Koefisien X Kuadrat Sama Dengan 1 Dan X Sama Dengan Minus 12 Variable X Kuadrat Dan X Atau Yang B Koefisien X Kuadrat Sama Dengan Minus 12 X Sama Dengan 1 Variable X Kuadrat Dan X Yang Mana Jawabannya Sebutkan Koefisien Dan Variable Bentuk Aljabar X Kuadrat Kurang 12 X Tambah 10 Apakah A Koefisien X Kuadrat Sama Dengan 1 Dan X Sama Dengan Minus 12 Variable X Kuadrat X Atau Yang B Koefisien X Kuadrat Sama Dengan Minus 12 X Sama Dengan 1 Variable X Kuadrat Dan X Yang Mana Jawabannya Apakah A Atau B Untuk Soal Yang Tadi Soal Nomor 2 Bagian B Terdiri Dari Berapa Suku Bentuk Aljabar Berikut Sukunya Yang Dicari X Kuadrat Kurang 5 XY Kurang Y Tambah 5 X Kuadrat Kurang 5 XY Kurang Y Tambah 5 Berapa Suku Dari Bentuk Tadi Apakah A3 B4 Apakah A3 B4 Yang Mana Sudah Kita ganti Lagi Soal Nomor 3 Tentukan Suku Suku Yang Sejenis Pada Bentuk Aljabar Berikut Yang Sejenis Berarti Yang Sama Bentuk Aljabarnya Ini bentuk Aljabarnya 5X Kuadrat Tambah 6XY Kurang 8Y Kuadrat Kurang 2XY Tambah 9Y Kuadrat 5X Kuadrat Tambah 6XY Kurang 8Y Kuadrat Kurang 2XY Tambah 9Y Kuadrat Tentukan Suku Sejenis Pada Bentuk Aljabar Apakah A Suku Sejenis 6XY Dan Minus 2XY Kemudian Ada Minus 8Y Kuadrat Dan 9Y Kuadrat Atau Yang B Suku Sejenis Minus 8Y Kuadrat Minus 2XY Dan 9Y Kuadrat Yang Mana Jawabannya Eh Itu Tidak Soal Nomor 4 Hasil Dari Hasil Dari Buka Kurung 2A Tambah 2B Tutup Kurung Kali Buka Kurung 2A Kurang 2B Tutup Kurung Hasil Dari Buka Kurung 2A Tambah 2B Tutup Kurung Kali Buka Kurung 2A Kurang 2B Hasil Berapa Apakah A 4A Kuadrat Kurang 4B Kuadrat Atau yang B 4A Kuadrat Tambah 4B Kuadrat Hasil Dari 2A Plus 2B Kali 2A Kurang 2B Itu Dikurung Semua Apakah A 4A Kuadrat Kurang 4B Kuadrat Atau B 4A Kuadrat Tambah 4B Kuadrat Yang Mana Jawabannya Tuh Soal Nomor 5 Soal Terakhir Untuk Bagian B Dan Soal Terakhir Untuk Ujian Matematikanya Dengarkan Soalnya Rudy Membeli 6 bola kasti Jadi Dia beli 6 bola kasti Ia Membayar Dengan Satu Lembar Uang 50 Ribu Uangnya 50 Ribu Dengarkan Dan Mendapat Satu Lembar Uang 20 Dan Mendapat Kembalian Satu Lembar Uang 20 Ribu Nah Berapa Harga Keseluruhan Dari Bola kasti Itu Dan Harga Bola kasti Persatuannya Apakah A Harga Keseluruhannya Rp50.000 Dan Harga Satuannya Rp5.000 Atau Yang B Harga Keseluruhannya Rp30.000 Dan Harga Satuannya Rp5.000 Tadi Soalnya Rudy Membeli 6 bola kasti Ia Membayar Dengan Satu Lembar Uang Rp50.000 Dan Mendapat Kembalian Satu Lembar Uang Rp20.000 Berapa Harga Keseluruhan Dan Harga Bola kasti Persatuan Apakah A Harga Keseluruhan Rp50.000 Dan Harga Satuan Rp5.000 Atau Yang B Harga Keseluruhan Rp30.000 Dan Harga Satuan Rp5.000 Yang Mana Jawabannya Apakah A A B Nanti Lagi Nggak Oke